dan pada saat pengumuman dan disiarkan live streaming disaksikan oleh seluruh masyarakat di Sapina Palangku dan jadi satu kebanggaan bagi kami, keluarga kami langsung membuat ibadah syukur tapi hari ini, tanggal 29 Juli 2021 kami menerima surat bahwa anak kami dinyatakan tidak lumus terima kasih untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolna dan Ibu Hilary yang sudah membantu saya, sehingga saya bisa menjadi anggota Polri dan mengikuti pendidikan tahun 2022, gelombang pertama siap, terima kasih saya Hilary Brigita Lasut dalam kesempatan ini, tentunya ingin mengucapkan selamat buat Rafael karena telah bisa diterima menjadi anggota Polri saya bersama dengan segenap keluarga besar mengucapkan selamat untuk Rafael karena telah kemudian bisa mengikuti pelatihan di bulan Februari ada banyak sekali yang bertanya soal bagaimana Rafael ini kemudian bisa diterima siapa yang memperjuangkan dan lain sebagainya tetapi dalam kesempatan ini, saya tentunya berharap bagi warga masyarakat agar kita bisa fokus melihat bahwa kini Rafael telah diterima menjadi anggota Polri yang akan kemudian ikut pelatihan di bulan Februari saya tidak memaksakan untuk menunjukkan siapa yang berjuang karena bukan itu inti permasalahannya yang tentunya kita harapkan adalah apa yang menjadi harapan warga masyarakat Sulawesi Utara Rafael ini bisa diterima sebagai abdi negara kemudian bisa dikabulkan oleh pihak Polri terima kasih telah menonton!